Selamat bertemu dengan saya, Haji Muhammad Arifuddin, Guru SMP Negeri 2 SOE. Saya ingin menyampaikan materi pada bagian yang ketiga adalah menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Anak-anakku, mari simak materi yang akan Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian. Oke, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Anak-anakku, masalah kebahasaan sebuah teks laporan itu sangat penting ketika kita menuliskan sebuah laporan percobaan. Dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan di bagian ketiga ini, saya ingin menyampaikan struktur laporan percobaan itu sendiri. Percobaan dilakukan untuk mencoba suatu kegiatan baru yang pernah dilakukan orang lain atau membuktikan kebenaran dari suatu teori dan ilmu yang telah ada. Apabila kalian melakukan suatu percobaan, kalian dapat menggunakan struktur di bawah ini dalam menyusun laporan. Anak-anakku, perlu diketahui bahwa struktur laporan percobaan tidak bersifat baku tergantung dengan fungsinya. Judul percobaan adalah garis atau gambaran umum dari percobaan. Judul harus menceritakan isi dari laporan percobaan yang dibuat. Ini tentang persoalan judul. Yang berikut adalah tujuan percobaan. Tujuan percobaan yaitu maksud dilakukan suatu eksperimen atau percobaan. Tujuan ini secara jelas dan lengkap. Nah, yang berikut adalah kajian teori. Kajian teori adalah landasan teori yang mendasari percobaan dilakukan. Kajian teori dapat dikari dalam sumber belajar atau buku-buku pembelajaran. Sumber-sumber valid pada internet. Alat dan bahan berisi peralatan yang memang benar digunakan pada saat percobaan. Jangan direkayasa. Jangan tidak ada alatnya. Kita tambahkan. Selanjutnya, prosedur cara kerja. Menyimpulkan cara kerja dari kalimat aktif, bukan kalimat suruh, atau membuat kalimat suruh menjadi kalimat aktif. Sehingga menceritakan apa yang dilakukan pada saat percobaan. Hasil pengamatan. Penulis hasil pengamatan sesuai dengan yang didapatkan saat mencoba. Data dapat ditulis secara deskriptif dalam bentuk tabel. Hasil pengamatan harus melakukan pengamatan dalam percobaan dengan sebaik-baiknya saat melakukan percobaan. Hingga memperoleh data yang akurat dan reliable. Yang berikut adalah analisis data dan pembahasan. Saat melakukan analisis data, memerlukan pikiran kritis dan menerapkan teori yang ditulis dengan memadukan hasil pengamatan. Hasil dibahas secara deskriptif atau perhitungan jika ada. Cara melakukannya dengan menerapkan konsep yang ada dengan menggunakan teori dan tinjauan dari sudut pandang. Tiap hasil yang dibahas secara detail untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Simpulan dan saran. Menulis kesimpulan dan lingkasan sesuai dengan tujuan percobaan dan apa yang dicapai saat percobaan merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari hipotesis yang diajukan. Ini tentang masalah struktur dan kebahasaan dari laporan itu. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Penulis pustaka yang telah kalian baca sebagai sumber bahan tulis baca pustaka. Mengikuti pedoman yang dituliskan. Yaitu yang pertama dalam menuliskan daftar pustaka seperti pedomannya. Nama pengarang. Kalau nama pengarang biasanya ditulis terbalik. Muhammad Arifuddin. Di balik Arifuddin Muhammad. Kemudian tahun terbit, judul buku, kotak terbit, dan penerbit. Jika diakses dari internet, kalian harus menulis waktu saat kalian akses. Misalnya hari ini kalian aksesnya pada tanggal 27 September. Berarti kalian harus mengakses. Diambil dari internet 27 September 2021. Dan harus jelas. Kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan antara lain. Kalimat kompleks, kalimat majemuk, verba, nominal, kata hubung, dan kata bilangan. Ini tentang kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Analisi struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Supaya kalian memiliki gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai struktur dan kebahasaan laporan percobaan. Teks judul sifat asam basa. Perhatikan analisis berikut dengan cermat. Ini Bapak ingin menuliskan judul sifat asam basa dari laporan percobaan. Analisi struktur teks. Struktur teks laporan percobaan sifat asam basa yaitu sebagai berikut. Struktur kalimat. Judul sifat asam basa. Tujuannya percobaan. Tujuan percobaan. Menentukan sifat asam basa dari larutan. Kajian teori. Larutan merupakan campuran homogen. Ini teorinya ya. Antara saat larut dan pelarut. Larutan homogen tidak menampakkan bidang batas atau fase antara pelarut dengan saat larut. Contoh larutan garam dapur, larutan cuka, asam cuka, larutan air kapur, dan lain-lain. Larutan memiliki sifat tertentu sesuai dengan sifat-sifat tersebut. Misalnya, ada larutan yang bersifat asam, seperti larutan cuka, ada yang bersifat basa seperti larutan kapur, ada yang bersifat netral seperti larutan garam dapur. Sifat asam ditentukan oleh konsentrasi ion H plus dalam larutan. Sifat basa ditentukan oleh ion OH dalam larutan. Sedangkan sifat netral, ion H plus dan ion OH minus dalam keadaan seimbang. Sifat asam, basa, netral, larutan dapat ditentukan dengan indikator. Kalian nanti akan pelajari di mata pelajaran IPA. Indikator merupakan saat yang dapat berubah warna, lingkungan yang berbeda. Contoh indikator antara lain, kertas lakmus, penol talen, metil merah, metil jingga, brom timol biru, dan lain-lain. Kertas lakmus ada yang berwarna merah dan biru. Laksmus merah berwarna merah dalam asam, dan laksmus biru dalam basa. Sedangkan laksmus biru berwarna biru dalam basa, dan merah dalam asam. Berdasarkan teori, diajukan hipotesis bahwa laksmus merah berwarna merah, dan laksmus asam cuka, serta berwarna biru dalam air kapur, dan seterusnya. Dapat 1, 2, 3 hipotesisnya. Alat dan bahan, yaitu tabung reaksi, gelas kimia, dan pipet tetes. Bahannya ini alat ya. Alat tabung reaksi, gelas kimia, dan pipet tetes. Ini nanti kalian pelajari di IPA. Bahan, larutan asam cuka 0,1M, larutan NaOH 0,1M, larutan NaCl 0,1M, larutan NH 0,1M, serta kertas laksmus warna merah dan biru. Cara kerja, menyiapkan tabung reaksi, gelas kimia, pipet tetes, larutan cuka NaOH, NCI, NECL, dan NH. Dua, menyiapkan kertas laksmus merah dan laksmus biru. Meneteskan larutan asam cuka NaOH, NCL, dan NH ke dalam. Tabung reaksi kira-kira 5 ml pada tabung reaksi. Mencelupkan kertas laksmus merah dan biru dalam tiap tabung yang telah diisi larutan. Mengamati dan mencatat hasil percobaan pada lembar pengamatan. Hasilnya, lakmus cuka NaOH ini adalah lakmus merah. Cuka warnanya merah, NOH biru, NACL merah, dan NH3 biru. Lakmus, ini kertas lakmus biru. Cukanya merah, NaOH biru, NACL biru, NH3 biru. Jadi dia hasil pengamatan seperti ini. Analisis data berdasarkan data di atas bahwa asam cuka dengan kertas laksmus merah berwarna merah dan lakmus biru berwarna merah, asam cuka bersifat asam. Adapun air kapur dan NH menunjukkan bahwa laksmus merah berwarna biru dan laksmus biru tetap biru. Artinya air kapur dan NH bersifat basah. Larutan NACL menunjukkan laksmus merah tetap merah dan laksmus biru tetap biru. Yang berarti larutan NACL berwarna bersifat netral. Sifat asam dalam larutan cuka. Akibat adanya konsentrasi ion H+, lebih besar dari ion OH-, sehingga kertas langsung memberikan warna merah. Sedangkan muncul warna biru pada laksmus akibat konsentrasi ion OH-, lebih besar dari konsentrasi ion H+, dalam larutan. Ini sudah seperti guru I, Pak Bapak, saat ini. Oke, anak-anak. Ini model laporan percobaan. Namun, apabila konsentrasi H+, sama dengan konsentrasi ion OH-, larutan akan bersifat netral. Sehingga lakmus merah dan biru tidak mengalami perubahan seperti yang terjadi pada larutan NACL. Dengan demikian, kertas lakmus dapat digunakan untuk menguji keasaman larutan. Sifat asam, basah, atau netral larutan dapat diuji dengan cara yang sama seperti perarasan asam cuka, air kapur, atau NACL. Kesimpulan, berdasarkan data analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, larutan bersifat asam ditunjukkan oleh perubahan warna lakmus dari warna biru menjadi warna merah. Dua, larutan bersifat basah ditunjukkan oleh perubahan warna lakmus dari warna merah menjadi warna biru. Larutan bersifat netral ditunjukkan oleh tidak adanya perubahan warna lakmus, baik lakmus merah maupun lakmus biru. Analisis kebahasaannya. Sini kebahasaan teks laporan percobaan, sifat asam basah, antara lain sebagai berikut. Sini kebahasaan kalimat dalam teks kompleks, larutan merupakan campuran homogen antara sat berterlarut dan pelarut. Verba adalah penampakan ditentukan oleh menyiapkan tetes sejelupkan, mengamati, mencatat percobaan. Nomina dalam teks laporan adalah larutan sat, larutan air kapur, larutan asam cuka, kertas lakmus, fenol talen, metil merah, metil jingga, brom timol biru, tabung reaksi, gelas kimia, dan pipet tetes, tabung reaksi, gelas kimia, pipet tetes, larutan asam cuka, NaOH, NaCl, dan NH. Ini verbanya. Kata hubung tersebut adalah dengan seperti serta, kata bilangan adalah modelnya cuka 0,1M, larutan NA 0,1M, larutan NACL 0,1M, larutan NH 0,1M, serta kata selasuh merah dan biru. Terima kasih. Ini yang bisa Bapak sampaikan dalam materi kali ini tentang bagaimana kita membuat menelaah struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Merupakan bermanfaat bagi anak-anakku dengan mata pelajaran pada pertemuan ketiga menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan keempat pada BAP 1 kelas 9. Sampai bertemu di pertemuan. Sampai bertemu di pertemuan. Terima kasih.